Pursa kasus COVID-19 saat ini alami tren peningkatan. Oleh karenanya, Dinas Kesehatan Prabu Muli melakukan pemantauan, meski saat ini belum ada ditemukan pasien COVID-19 di Prabu Muli. Kementerian Kesehatan mengimbau agar warga tetap waspada setelah mencatat peningkatan akumulasi kasus COVID-19 tiap pekan dalam beberapa waktu belakangan. Tak hanya di Indonesia, situasi serupa juga terjadi di sejumlah negara Asia Tenggara lainnya, seperti Singapura, Malaysia, dan Filipina. Sementara di tanah air, sudah dua orang sudah meninggal akibat COVID-19. Terus dengan maraknya COVID-19 akhir-akhir ini, Kadinkes Dr. Hesti mengaku pihaknya masih melaksanakan pemantauan dari sejumlah puskesmas. Apabila terdeteksi, pasien akan dilakukan tes PCR di RSUD Kota Prabu Muli. Meski sampai saat ini belum ditemukan kasus COVID-19, masyarakat diminta tetap waspada seperti menggunakan masker di keramaian, sekaligus mencegah penularan dari saluran pernafasan. Sampai sekarang, pokoknya kita masih terus kemantauan ya, terus lewat puskesmas, apa namanya, dijadikan pelayanan, terus kita tak tahu seandainya memang ada terdeteksi, kita kan masih aktif untuk pemeriksaan PCR di RSUD, dan untuk penegakan di RSUD. Sampai saat ini masih belum ditemukan. Benny Firdaus, PAL TV